Intro Keripik Tempe Bahan-bahan yang dibutuhkan 3 potong tempe 200 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 1 buah telur utuh 1 saset kaldu ayam bubuk Secukupnya air sekitar 300 ml 5 lembar daun jeruk Nanti kita iris Halus seperti ini Sedangkan bumbu-bumbu yang dihaluskan Setengah sendok teh garam 3 siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar 2 ruas kencur 2 buah kemiri Kita haluskan jadinya seperti ini Cara membuat keripik tempe Tempatkan tepung beras Di wadah Seperti ini Lalu tambahkan tepung tapioca Kaldu bubuk ayam Bumbu yang telah kita haluskan Kita aduk rata Selanjutnya Masukkan air sedikit demi sedikit Agar adonan tidak menggumpal Setelah adonan tercampur rata Masukkan telur Aduk lagi hingga tercampur Terakhir Masukkan daun jeruk Kita aduk Adonan tepung siap Kita gunakan Kita simpan di kulkas dulu Lebih kurang 30 menit Biar menghasilkan gorengan yang maksimal Sambil menunggu Kita iris tempe tipis-tipis Seperti ini Atau sesuai selera Setelah selesai Semua Panaskan terlebih dahulu Minyak goreng Setelah minyak panas Celupkan tempe ke dalam adonan Lalu digoreng Seperti ini Goreng menggunakan api sedang Goreng menggunakan api sedang Biar sampai agak kecoklatan Baru kita balik Fungsinya supaya Keripik tempenya Tidak banyak menyerap minyak Kita goreng sampai kecoklatan Atau sampai matang Setelah kecoklatan Atau matang Angkat Piriskan Inilah hasil Dari keripik tempe Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih telah menonton